Intro Masyarakat Ekonomi Syariah, pengurus wilayah Banten, mengadakan acara Investor Gathering 2018 dengan tema, Menjadi Investor Cerdas di Pasar Modal Syariah Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan di Rumah Makan Es Risky, yang berada di Jalan Jantel Sudirman, nomor 14 Ciceri, Kota Serang. Tujuan dari acara tersebut adalah sebagai sarana edukasi mengenai Pasar Modal Syariah, serta untuk menjadikan investasi syariah sebagai lifestyle. Kita berharap agar ada kegiatan untuk Investor Catering setiap bulan akan bisa, agar Investor-Investor tuh bisa bertemu gitu, bisa training bareng. Kalau untuk, iya untuk Investor Catering udah bertepang, kalau untuk penyungan-penyungan KMNC udah ringkas aja. Kegiatan ini Investor Catering sebenernya udah dilakukan, Cang, misalnya saya, masih ada dari beberapa tahun lalu, sebenarnya goal-nya sangat gampang. Kita pengen menghapus peraguan masyarakat, kalau investasi di Pasar Modal Syariah ini, berikut saja. Nah, apa yang kita lakukan, kita lakukan, kita ajar, kita kumpulin sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Jadi memang, masa 100-200 orang itu cuma sedikit aja, tapi lebih kayak privat gitu ya, kayak less privat. Jadi orang-orang tidak segan, orang-orang juga tidak segan untuk membuka online trading-nya, masukin di Instagram, masukin di Pasar Modal, kemudian nanti diajarin juga. Nah, setelah tahu cara buka online trading syariahnya, mereka diajarin juga cara untuk menulis, tahu level misalnya gimana. Banten itu kalau boleh saya bilang, kami baru saja membuka kantor perwakilan di USAFE Indonesia di Banten. Dan kami yakin, sebenarnya dari pandangan kami, bahwa Banten itu bisa jadi gerbang kompresasi syariah di Pulau Jawa, sebenarnya. Karena sangat potensial, emitenya banyak, investor syariahnya lumayan banyak, posisinya sangat strategis. Sehingga kita mengembangkan, apa ya istilahnya, mengembangkan investornya, mengembangkan emitennya, dan disini kalau misalnya pasar modal disini sudah tersosialisasi kepada masyarakat, harapan kami kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Bayangkan disini di Banten ini berapa banyak emiten, ada bandara, ada Garuda, dan sebenarnya kita lihat investornya juga punya Garuda Indonesia itu luar biasa, sebenarnya sudah tergerak untuk melihat emiten apa yang kira-kira bisa dia beli disini. Saya kira sangat potensial dan strategis.